Intro Soldier semprot para back emu, main mau kayak anak SSB Manager Manchester United oleh Gunas Soldier tidak sepenuhnya puas dengan kemenangan timnya atas AS Roma dini hari tadi Yang menyebut bahwa lini pertandanya bermain dengan ceroboh di laga itu Manchester United berhasil menjejekkan satu kaki mereka di final Liga Eropa Setelah mereka mengalahkan AS Roma di lag pertama semifinal Liga Eropa dengan skor 6-2 Manchester United sebenarnya bisa mereklinsi di laga itu Karena dua gol Roma tercipta dari kesalahan para pemain bertahan emu Soldier mengaku tidak senang melihat kecerobohan para backnya itu Mereka membuat kesalahan layaknya seorang pemain junior Kelu Soldier yang dikutip TV2 Soldier menyebut bahwa kesalahan yang dibuat barisan pertahanan emu di laga itu cenderung fatal Ia menyebut kesalahan seperti itu seharusnya tidak dilakukan di laga-laga krusial seperti ini Mereka tidak bisa memberi-berikan gol kepada lawan seperti yang kami lakukan hari ini Karena kami berada di sini final kompetisi Eropa Soldier mengatakan bahwa ia memalai para backnya di Jeddah Babak Alhasil di babak kedua performa mereka menjadi membaik Saya harus memberitahu mereka bahwa permainan mereka jauh dari kata bagus Mereka harus bermain lebih agresif Tutup Soldier Di babak pertama para pemain kami berlari untuk bertahan karena terpaksa Dan saya rasa itu tidak benar Ujarnya Rayuan Soldier untuk Cavani Bertahanlah Old Trafford dengan supporter itu fantastis Oleh guna Soldier berharap Edison Cavani bertahan di Manchester United musim depan Sebab Cavani belum merasakan momen fantastis Yakni mencetak gol di Old Trafford yang penuh supporter Cavani bergabung dengan United pada awal musim 2020-2021 ini Dia datang dengan status free transfer Usai memilih tidak memperpanjang kontrak bersama PSG Pemain 34 tahun memiliki perah di United dengan cukup sulit Sebab Cavani harus berjuang untuk memulihkan kondisi fisik Dan menemukan kembali ketajaman di depan gawat Karena cukup lama absen Cavani tampil bagus ketika United menang dengan skor 6-2 Atas AS Roma di leg pertama babak semifinal Liga Eropa Jumat 30 April 2021 Cavani mencetak 2 gol Dan 2 asis pada duel yang digelar di Old Trafford itu Soldier sangat senang dengan performa Cavani Bukan hanya dilaga melawan Roma Tapi juga secara keseluruhan musim Sam manajer pun berharap Cavani bertahan di United musim depan Cavani tahu perasaan saya Saya ingin memilikinya selama satu tahun lagi Kami telah membicarakannya Kata Soldier dikutip dari Manchester Avenue Soldier pun menjanjikan satu hal untuk merayu Cavani Old Trafford dan Manchester United adalah tempat yang berbeda tanpa penggemar di stadion Dia harus mencoba untuk mendapatkan perasaan itu fantastis Ucap Soldier Prediksi Manchester United vs Liverpool 2 Mei 2021 Peringkat 2 Manchester United akan menjemuh peringkat 6 Liverpool di Old Trafford Pada pekan ke-34 Premier League 2020-2021 Minggu 2 Mei 2021 MU tak boleh kalah dalam laga ini Jika MU kalah dan Manchester City mengalahkan tuan rumah Crystal Palace pada Sabtu 1 Mei 2021 Maka MU harus rela melihat rival sekotanya itu mengunci gelar juara MU saat ini tertinggal 10 poin 77 hingga 67 dari City Apabila sampai tercipta selisih 13 poin di antara mereka Dengan 4 laga tersisa, MU tak akan bisa lagi mengejar City Motivasi MU untuk meraih kemenangan mungkin sangat besar Terlebih lagi anak-anak asuh oleh Gunas Soldier Sedang sangat bersemangat usai membantai Ais Roma di Old Trafford Dengan skor 6-2 Sementara itu di laga terakhirnya Liverpool hanya bermain imbang 1-1 Menjamu Newcastle meski unggot terlebih dahulu Melalui gol cepat Mohamed Salah Liverpool bukan lawan yang mudah Namun jika berkaca pada permainan yang mereka tunjukkan di laga terakhir MU sepertinya pantas untuk di favorit kemenang Manchester United 4-2-3-1 Henderson, Wan Bisaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, Pogba, James, Bruno Fernandes, Greenwood, Rashford, pelatih oleh Gunas Soldier Liverpool 4-3-3 Ellison, Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson, Bilner, Thiago, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane, pelatih, Jurgen Klopp Prediksi skor 2-0 untuk kemenangan Manchester United Misi Jurgen Mendes tahun ini Ulangkan Cristiano Ronaldo ke Manchester United Agen Jurgen Mendes tengah bermanuver untuk masa depan Cristiano Ronaldo Sang superstar agen dilaporkan tengah mengupayakan agar Ronaldo bisa kembali ke Manchester United pada musim depan Seperti yang sudah diketahui, performa Juventus belakangan ini sedang jeblok Sederet hasil buruk membuat sinyunya tua Kemungkinan besar gagal mempertahankan gelar skodeto mereka dan juga berpotensi gagal ke UCL Cristiano Ronaldo diberitakan mulai cemas melihat kondisi Juventus saat ini Ia diberitakan ingin pindah dari klub asal Turin itu di musim panas nanti Tutu Mercato Web mengklaim bahwa Jurgen Mendes sudah mulai mencarikan klub baru untuk Ronaldo Ia diberitakan akan mengupayakan Ronaldo kembali ke Manchester United Menurut laporan tersebut, Mendes sudah menghubungi manajemen MU terkait transfer Ronaldo Ia menilai MU adalah klub yang ideal bagi Ronaldo Karena tren United sedang meningkat, sehingga Ronaldo bisa tetap bermain di level tertinggi Selain itu, Manchester United dinilai punya kemampuan finansial untuk membayar gaji dan juga mahar transfer Ronaldo Menurut laporan yang sama, Manchester United tertarik untuk memulangkan Ronaldo Namun dengan beberapa syarat Yang pertama, Ronaldo harus bersedia turun gaji MU diberitakan hanya bersedia membayar Ronaldo 15 juta euro per musim Atau turun 50% dari gajinya di Juventus saat ini MU juga diberitakan siap menguntrak Ronaldo untuk durasi 2 musim saja Soldier bocorkan daftar transfer idamanya ke Gary Neville Manager Manchester United oleh Gunas Soldier Diklaim bilang ke Gary Neville tentang daftar transfer impiannya untuk musim panas 2021 Ketidakpuasan mengenai lini belakang MU Mendorong Soldier ingin melakukan perubahan besar dengan bermanufat di bursa transfer pemain Apalagi kondisi finansian MU tidak seburuk klub lain di masa pandemi COVID-19 ini Seperti dilansir Mirror, Jumat 29 April 2021 Soldier bilang kepada Neville bahwa dirinya sangat ingin membeli bag baru Bag tengah sudah lama masuk dalam daftar belanja Manchester United Beberapa nama juga sangat terdikaitkan dengan MU Antara lain Rafael Varane Real Madrid Jules Kondis Sevilla Dan Paul Torres Villarreal Di antara tiga nama tersebut Varane paling difavoritkan untuk diboyang cold travel Dunjan cutslash di podcast transfer window mengklaim Soldier telah memberi tahu Neville keinginannya untuk musim panas ini Saya pikir apa yang ingin dilihat oleh banyak orang yang menonton Manchester United Adalah selain punya Eric Bailey MU akan merikut back tengah berkualitas tinggi untuk meningkatkan opsi mereka di area itu Kata Cutslash Jelas bahwa itu adalah kelemahan tim Kelemahan fundamental pada Harry Maguire Kurangnya kecepatan Dan masalah posisi yang memaksa tim untuk bermain sangat dalam dari belakang Jika bisa mendatangkan back tengah yang lebih baik Dan Soldier telah meminta untuk itu Soldier telah mengatakan kepada orang-orang yang ia percaya di media Seperti Gary Neville Bahwa ia menginginkan back tengah yang berkualitas lebih tinggi Back tengah yang lebih cepat Dan pandai dalam mengolah bola Imbu Cutslash Sampai jumpa di video lDI sub indo by broth3rmax